Upaya pencarian M. Alfian 10 tahun warga Desa Sumber Agung kecamatan Watas Kediri yang hanyut terseret banjir bersama adiknya di sungai Parung, Kota Kediri. Akhirnya ditemukan Jumat siang sekitar pukul 11 siang. Jenasa ditemukan warga di sungai Parung, tepatnya di belakang perumahan Tosari di Kelurahan Tosaren, Kota Kediri. Menurut Heru, warga yang menemukan jenasa M. Alfian mengatakan bahwa ia bersama teman-temannya sejak awal memantu mencari keberadaan korban di sungai. Heru mengatakan saat pertama kali ditemukan jenasa dalam posisi tengkurap dan tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Sementara setelah berhasil dievakuasi dari sungai Parung, jenasa langsung dibawa ampulan ke rumah sakit Bayangkara Kediri. Tim gabungan juga membawa keluarga korban untuk memastikan jenasa yang ditemukan. Setelah dilihat dari pakaian yang dikenakan, pihak keluarga akhirnya memastikan jenasa yang ditemukan adalah M. Alfian. Alhamdulillah ya yang pasti. Dan banyak terima kasih kepada semua tim, dasarnya dan semua relawan yang telah menggantung sampai ketemu saat ini. Ini nanti rencananya langsung dibawa pulang atau seperti apa? Rencananya cepatnya dibawa pulang untuk dimakamkan. Setelah proses visum selesai, nanti pihak rumah sakit akan menyerahkan secara langsung kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Redis berapa dari titik tersatu? Mungkin sekitar kurang lebih hampir 2 kilo ya. Karena dia kan melewati belokan. Kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilo. Tapi memang tadi sampai pukul 11, sardok yang turun itu memang berada di sekitaran lokasi penemuan jenasa. Rencananya setelah sulat Jumat memang kita melakukan pencarian lagi, tetapi Alhamdulillah sudah ditemukan oleh warga. Setelah dilakukan visum luar di rumah sakit BNK Rekota Kediri, jenasa selanjutnya akan dibawa pulang ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Dari Kediri, BNK Kurniawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!